Apa kalian benar-benar tahu apa itu tes TOEFL? Kalau belum terlalu yakin, kita bahas di video ini ya. Let's start. TOEFL adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Tes ini dimiliki oleh suatu lembaga yang dinamakan ETS, yaitu Educational Testing Service yang berada di Amerika Serikat. Lembaga ini memiliki perwakilan di seluruh dunia, seperti kantor cabang lah ya. Nah, kalau kalian ingin mengambil tes TOEFL, pastikan lembaga, baik itu universitas atau lembaga-lembaga lainnya, itu bekerja sama dengan ETS. Hal ini bisa dilihat dari sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa lembaga ini bekerja sama dengan ETS atau Educational Testing Service. ETS ini memiliki dua jenis tes TOEFL, yang dinamakan Paper Based TOEFL atau PBT, dan Internet Based TOEFL yang disingkat menjadi IBT TOEFL. Lalu apa perbedaannya? Yang pertama, baik dari namanya saja, Paper Based TOEFL atau PBT itu menggunakan media kertas, sedangkan Internet Based TOEFL itu menggunakan media komputer dengan koneksi internet. Perbedaan yang kedua adalah, PBT atau Paper Based TOEFL itu hanya terdiri dari tiga bagian, yaitu Listening Comprehension, Structure and Written Expression, lalu Reading Comprehension. Sedangkan IBT atau Internet Based TOEFL memiliki empat bagian, yaitu Listening, Reading, Speaking, dan Writing. Untuk rincian waktu tesnya, kamu bisa lihat tabel ini. Lalu kegunaannya apa sih kalau kita ambil PBT TOEFL atau IBT TOEFL? Yang pertama, PBT TOEFL atau lebih umumnya dikenal dengan ITP TOEFL atau Institutional Test Proficiency, itu biasanya bisa kamu pakai untuk melamar beasiswa. Nah, PBT atau ITP TOEFL ini biasanya dijadikan sebagai persyaratan salah satu dokumen untuk melamar suatu beasiswa di lembaga tertentu, seperti di LPDP, Australian Development Scholarship, dan beasiswa-beasiswa lainnya. Tapi ingat, PBT atau ITP TOEFL ini hanya bisa dipakai untuk persyaratan seleksi dokumen saja. Apabila dokumen kamu diterima, maka kamu nanti akan dites kembali, baik itu menggunakan internet-based TOEFL atau menggunakan jenis tes lainnya, seperti tes IELTS. PBT TOEFL ini atau ITP TOEFL ini juga bisa dipakai untuk persyaratan masuk perguruan tinggi untuk jenjang S2 atau S3 di dalam negeri. Jadi kalau kamu ingin melanjutkan studi di dalam negeri, baik itu untuk S2 atau S3, biasanya kampus kamu akan meminta kamu untuk menyerahkan PBT TOEFL atau ITP TOEFL. Lalu gimana dengan ITP TOEFL? Internet-based TOEFL itu biasanya dipakai untuk persyaratan beasiswa ke luar negeri. Bedanya, ini tidak dipakai untuk seleksi dokumen, tapi dipakai langsung untuk bisa masuk ke universitas yang dituju. Jadi, kalau kamu ingin melamar beasiswa, baik itu ke LPDP atau Fulbright atau Australian Development Scholarship, kalau kamu memiliki skor IBT TOEFL yang memandai, maka kamu bisa langsung memenuhi salah satu persyaratan beasiswa itu tadi, dan kamu tidak perlu dites lagi menggunakan IBT TOEFL atau jenis tes lainnya seperti IELTS. Lebih sulit yang mana sih? Tentunya, lebih sulit internet-based TOEFL. Kenapa? Karena tes ini juga menguji baik itu speaking dan writing atau disebut dengan productive skills. Sedangkan paper-based TOEFL itu tidak menguji productive skills baik itu writing dan speaking. Jadi, untuk paper-based TOEFL, sebenarnya kamu bisa latihan soal saja, secara terus menerus atau tes secara terus menerus, dan kemungkinan besar skor kamu akan naik atau kamu akan mendapatkan skor yang diinginkan. Sedangkan untuk internet-based TOEFL, selain jenis tesnya lebih sulit, kamu juga harus mengetahui format dari tes itu, karena selain menggunakan media komputer dengan koneksi internet, format tesnya sangat berbeda dengan IBT atau PBT TOEFL. Bagi contoh, untuk bagian speaking, kamu hanya akan berhadapan dengan komputer dan kamu akan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan tentunya, itu perlu banyak latihan kan? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.